Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali teman-teman dengan durian jempol Lumernya di mulut rasanya nampol Kali ini kita pembahasannya bukan durian Tapi ada salah satu buah ya Yang teman-teman bisa lihat di belakang saya ini Ini memang kalau secara ukuran hampir sama Dengan kelasnya musyangking ya Bulat ya Tapi ini warnanya hijaunya bukan hijau berdiri Tapi hijau mulus ya Ini adalah jenisnya adalah jeruk bali ya Dan disini saya mau mereview pohon ini Dikarenakan memang ada rahasia besar Yang memang harus diketahui oleh semua para petani Khususnya para petani yang memang hobi menanam jeruk Khususnya jeruk bali Kenapa? Karena ini salah satu pohon yang memang Ini cuma dirawat di belakang rumah ya Dan Hebatnya ya luar biasanya ya Karena perawatannya sederhana dan murah Bisa dibilang gratis ya Dan itu bahan itu juga bisa kita dapatkan tiap hari di rumah ya Dan teman-teman yang tidak punya bahan itu bisa juga Melalui nanti dari tetangga ataupun siapapun ya Yang punya bisa dipakai Apa itu? Nah sebelum kita bongkar rahasianya Kita buka rahasianya Kita akan lihat-lihat semua buahnya ya Oke teman-teman Oke teman-teman Nah ini teman-teman bisa lihat ya Ini luar biasanya ya Ini pohon ya Ini buahnya lihat Itu di atas juga sudah banyak ya Di ujung-ujung juga ya Teman-teman bisa perhatikan ya Dan Ini hampir menyeluruh di seluruh batang ya Dan itu masih banyak penyusulan ya Dan ini Nah Ini itu luar biasa ya Itu yang kecil-kecil juga masih banyak itu di sana Nah ini juga yang kecil depan kita Ya Terutama yang ini Nah Ini yang teman-teman cuma sekali saja Sepintas bisa lihat nih Ini ada yang Menarik Ini berkelanjutan ya teman-teman Nih Ini Ini bunganya ada lagi Nyambung ya Dan itu juga ya Nah di bawahnya itu Teman-teman bisa lihat ya Dan ini uniknya di situ Jadi ini Hampir bisa dibilang Sejak berbuah Yang sebelumnya memang buahnya itu Tidak sebanyak ini teman-teman Mungkin bisa dibilang cuma 10-20 Tapi ini sudah melewati dari batas 20 ya Kalau mau berhitung Kurang lebihnya bisa sampai di 30 buah teman-teman Ya Ini banyak banget Ya Dan jumlahnya itu merata ya Nah ini Kita ke sini Nah ini di sini sebagian sudah dipanen teman-teman Dan ini masih ada yang kecil-kecil ya Dan juga ini ya Ini teman-teman ya Bisa lihat nih Nah ini Ini buahnya banyak banget ya Bisa dibilang gak ada berhenti teman-teman Nah ini Kita ke sini ya Coba Nah ini teman-teman Nah kita coba lewat sini Samping ya Nah ini 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 yang tadi yang kelihatan dari sana ya teman-teman Nah ini Ini lihat Nah ini juga ada bunganya lagi nih teman-teman Ini nih Ini bunga ya Dan ini juga Sempat ada bunganya nih di ujung Cuma memang ada semacam bubuk ini ya Apa jamur ya Tapi gak perlu ngaruh ternyata teman-teman Ya Ternyata buahnya masih tetap Bisa tumbuh besar Dan saya mencium aroma bunga dari jeruk ini wangi banget ya Mirip kayak bunga sedap malam ya Aromanya luar biasa wangi ya Ini teman-teman bisa lihat Ini udah dipanen loh sebagian ini udah dipanen Dan ini masih ada lagi ya Yang nyusul ya Yang kecil-kecil nyusul kayak gini-gini Ini banyak teman-teman Banyak ya Dan ini yang terlihat dari bawah Tapi kalau ngomong dari sananya kita gak tahu ya Sebelah mananya Tapi Kalau ngelihat dari ujung-ujung Dari semua dahan ini kelihatan sekali Ini mulai mau tumbuh-tumbuh bunga lagi ya Dan ini loh yang paling unik ini teman-teman ya Sehat ya ini Saya zoom ya Ini terus mana lagi tadi ya Nah ini ya Nah ini Ini bunga teman-teman Ya Jadi banyak ya Yang unik sekali ya Dan setelah saya coba mencari informasi kepada pemiliknya Dan ternyata luar biasa teman-teman Ini rahasianya adalah Kalau teman-teman tahu ya Bahannya itu sangat mudah didapat ya Di keseharian kita Dan sudah umum mungkin sempat di Review beberapa teman-teman kita Dari Youtuber yang lainnya ya pastinya Nah cuman Saya gak tahu ini Setelah Di pohon jeruk ini dibuktikan Ini terjadi Apa sih rahasianya Apa sih rahasianya Untuk bisa mendapatkan buah selebat ini ya Dan berkelanjutan ya Gak ada berhenti teman-teman ya Itu yang pertama adalah Pemupukannya teman-teman Dimana pemupukannya ini adalah menggunakan Kotoran ayam Kotoran ayam yang posisinya memang agak kering ya Udah agak kering sama pemilik ini Baru ditaburkan di batangnya teman-teman Di batang pohonnya ya Lalu kemudian ada lagi satu bahan ya Yang mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu Yaitu adalah Air yang dari Apa Apa yang orang jahil bilang Pucusan Ataupun dari Apa Pembersihan beras ya Itu Itu air Air cucian beras Itu dipakai teman-teman ya Setiap menuci beras ya Itu langsung disiramkan di pohon ini Ya Kayak gitu Dan ini hasilnya seperti ini teman-teman Ya Ini gak main-main jumlahnya Ya Dan buahnya terus Ini saya pernah merasakan ya Itu Manisnya minta ampun ya Manisnya ini khususnya teman-teman Kalau cara makannya Kalau Mungkin teman-teman selama ini Cara makannya langsung Ini beda Kalau jeruk Bali Ada rahasia Cara memakan jeruk Bali Agar rasanya memang bagus Apa Kalau baru metek dari pohon Itu tidak bagus untuk langsung dimakan Biasanya akan menimbulkan rasa pahit Nah Rasa pahit ini mungkin masih karena ada getahnya teman-teman Nah Solusinya apa Alternatifnya apa Ya Paling tidak teman-teman Membiarkan dulu Ya Seperti yang saya lakukan itu saya biarkan sampai tiga hari Dan hasilnya apa Rasanya benar-benar manisnya total Teman-teman Ya Benar-benar total Ya Tidak ada rasa asem pahit lagi Ya Dan itu enaknya luar biasa Dan itu enaknya luar biasa rasanya Manisnya terasa banget ya Enak banget Nah Dari situlah Saya terus Mulai bertanya-bertanya pada beliau Dan itu jawabannya Itu cuma dari cucian beras Sama tai ayam Cuma modal tai ayam Karena kemudian beliau ini juga Punya ayam disini Ini contohnya kandang-kandang ayamnya Ini juga masih ada banyak lagi teman-teman Ini kandang-kandang ayamnya disini juga ada Nah itu Ini ayam semua teman-teman Ya Nah dikarenakan memang beliau ini kesibukannya Di luar rumah Ya Ya mau gak mau Saya tidak bisa komunikasi sama pemilik Tapi gak apa-apa Kita dikasih izin Untuk bisa mereview ini teman-teman Nah itu luar biasanya Ini banyak ya Jadi kalau teman-teman mungkin yang Selama ini merasa kesulitan untuk buah jeruk balik Khususnya Yang kesulitan cara untuk mendapatkan buahnya Itu rasanya seperti itu Sederhana sekali teman-teman Enggak pusing-pusing amat Kita dapatkan bahannya itu mudah banget ya Sangat mudah Dan bisa dibilang gratis ya Daripada dibuang cuma-cuma muhazir Ya gak ada salahnya Buat pemupukan kan gitu Terkecuali kalau memang kotoran ayam beda Kalau saya ayam teman-teman ya harus ngarik ya Dari ya Punya ayam Atau beli yang jadi mungkin ada ya Di pasaran ya Tinggal teman-teman beli Baik itu yang langsung Atau sudah bercampur dengan tanah liat yang lainnya Sehingga sudah fermentasi Itu gak masalah Yang penting Masih ada kandungan kotoran ayam Karena apa Ayam sendiri kan Terkenalnya kotorannya itu Memang menjadi salah satu pupuk yang terbaik ya Termasuk kotoran kambing Serintil itu termasuk juga ada kotoran sapi Kerbau ya Intinya binatang-binatang yang memang Pemakan Bisa dibilang daun-daunan Ya Ataupun rumput Karena apa Ternyata Ayam-ayam dari pemil ini Rata-rata dikasih makan itu Dari Campuran daun Pepaya Nah ini ada kandungan daun Ya Atau kandungan bahan-bahan Ya semacam Bahan Apa ya Potosintesi Atau apa ya Saya gak paham ya Tapi yang jelas Karena kandungannya mungkin ya Jadi nutrisinya Tercukupi Ternyatanya apa Ini buahnya gak Gak main-main Gak main-main Ya Gitu ya Kayak gitu Nah ini Oke Teman-teman itu ya Yang bisa kita review kali ini Ya Memang agak berbeda ya Yang sebelum kita bicara tentang durian Sekarang kita bicara tentang jeruk Ya Yaitu keputusan jeruk Bali Ya Tapi gak masalah Artinya ilmunya yang kita serat Dan Yang penting bermanfaat Dan berguna Yang pastinya Yang kita akan berbagi Kan gitu Ya Oke Dari sini Mungkin teman-teman bisa Memperi saran Masukan dan kritik Ke kolom komentar Silahkan ya Mungkin Mau bertanya Ya Saya akan bantu jawab Kayak gitu ya Mudah-mudahan juga Informasi yang saya berikan ini Benar-benar bermanfaat Teman-teman semuanya Seperti itu ya Tanpa terdekjuali Oke Terima kasih teman-teman Sudah ngikutin terus Durian jempol Lumernya di mulut Rasanya nampol Wabilahi Taufik Walidahya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax